Hai good morning Hai aku send ke Lucy dulu ya guys bentar apa kabar kalian good morning Selamat pagi Selamat hari Senin temen-temen gelap gak sih kok gue berasa kayak gelap sih gelap gak sih Nek Luz mana sih Lucy sih apa guenya Oh Udin mama send lagi mah lagi ngelap paca mata tadi mah udah terang ternyata saya ya Allah gue udah rapi loh gue dan gue berhasil kunci rambut sendiri yuhu kok gak bisa send ke mama ya udah canggih aku sekarang tunggu sebentar yes Lucy Wiriono invite yaaas good morning good morning gila aku lagi di parkiran loh ngomong gue mau kemana mah jadi aku tuh kalau setiap hari Senin bentar ya aku gedein dulu aku setiap hari Senin itu kan selalu shooting YouTube Kak jadi kalau bisa habis itu aku pasti bikin review di hari Senin hari Minggu tayangnya besok gitu ini kakak ngelaskan cara pecinta MotoGP cenah ya tapi tetap kita harus jadi kan aku biasalah pagi-pagi nge-dropin tunggu 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 gue baru mau bilang ya cantik loh mama kalau belum ada yang bilang hari ini cantik si Wiriono tuh cantik sekali loh guys ya terus gue baru gini lu awet muda ya Bang udah berkacamata gitu kalau mau baca komen kalian aku harus pakai kacamata ya kan udahlah keluar kacamatanya ya guys emang umur nggak bisa dibohongin ya kan nggak usah bohong kalau mau butuh kacamata udahlah ya kan apa kabar kakak Melani Oke kita absen dulu para penonton kita ML pagi-pagi hari ini good morning happy Monday temen-temen eh terakhir tuh kita siaran bareng itu adalah di hari Kamis ya ma ya abis itu kan kita libur tuh lama tuh sampai Jumat libur Sabtu libur minggu libur ya kan itu kemana ya Bo enggak sih gue kayaknya banyakan dirumah karena anak-anak udah mulai pada libur kan oh iya eh emang mau graduation ya Mel udah iya jadi anak kalau sekolah anak gue itu yang enggak usah gua sebutin sama sekolahnya jangan dong iya dia tuh anak International School yang menurut gua agak cepet dan kayaknya nggak ada ujiannya deh mah gue juga suka bingung karena si tuternya bilang nggak ada ujian kayak kita tuh kalau terakhir ada app tanah gitu loh kak iya app tanah eh lo ngepost gue bilang app tanah lo ngepost tadi mau share ini Kakak tadi mau share ke Twitter gitu terus-terus eh guys tap-tap layar ya guys tap-tap layar karena kita pendatang baru dalam dunia perciaran pagi ini tap-tap layar supaya nyampe ke fitnya temen-temen yang lain anyway anak gue itu Chloe besok itu mah naik sudah lulus dari SD akan jadi anak SMP Chloe tenang Alhamdulillah Mel apa rasanya punya anak SMP nah lu udah SMA anak gua hahaha yang paling gini dong yang paling gini deh SMA wah karena kan lu duluan ya kan gua masih repot di disco lu udah menikah ya Say udah gitu kan jadi kalau teman-teman yang lain ya pengen cepet-cepet dulu kan kata ih 28 belum menikah mau jadi apa kapan dia punya anak ya dulu gitu ya kan sekarang pikir-pikir nggak apa-apa juga sih Nek kalau 28 belum nikah hahaha nih ya buat yang udah pada nih kata sabar-sabar ya kapan nontonnya masih di sebelah ya nggak apa-apa kalau masih nonton duet enjoy nonton kalau udah bergeser nonton ML nanti duet udah selesai kalian boleh nonton sama kita ya tapi kalau lagi nonton di sana it's okay guys bener ya mas ini adalah menurut gua salah satu pergeseran nilai yang semakin kita udah tambah usia kita makin mengerti dan mungkin bisa kita kasih tahu ke anak-anak di bawah kita nggak usah cepet-cepet nikah sayang nggak usah dulu tapi emang bener sih Mel gitu kan kenapa karena kita tuh di doktrin pokoknya oh dulu bahkan gue inget banget kalau ada adik nggak tahu dulu ada yang namanya BKKBN tahu Badan nasional keluarga Bersana apalah apa sih BKKBN guys BKKBN keluarga Bersana 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 perempuan tuh 20 tahun udah menikapannya 20 tahun tuh baru lulus kuliah kali ah tapi sorry ya ini ini pendapat gue sama Lucy right for everybody it can be different kalau lu ngerasa lu ready lu siap ini bukan cuma berbicara financial ya untuk siap menikah ingat guys percaya deh aku yang sudah menikah 14 tahun Lucy sudah menikah 18 tahun 18 tahun 19 tahun there you go almost 20 years menikah itu bukan cuma kesiapan secara financial ya ah bener-bener karena karena kalau cuma financial ready artinya berkecukupan bahkan berkelimpahan nggak ada tuh orang yang divorce tapi sebetulnya secara ekonomi menengah ke atas enggak mungkin dong karena kan ekonomi cukupi bahkan berkelimpahan jadi menurut aku sama Lucy kalau emang kalian belum ready jangan pernah menikah hanya karena tuntutan masyarakat atau permintaan orang tua karena yang akan ngajarin pernikahan itu betul 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 iya bukan 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 umur harus nikahnya ada yang bacain komen ya tadi usia minimal paling muda menikah betul karena kalau di luar eh kota Jakarta tuh terutama kayak di eh apa sih banyak banget loh yang nikah tuh masih muda banget gitu kan iya memang betul tapi akhirnya apa buat kita-kita yang di perkotaan ini Kak akhirnya oh iya ya kalau udah umur 30 apalagi buat perempuan takut Kak nggak laku setelah gitu nanti kalau hamil enggak sehat apa enggak gitu-gitu kan takutnya kayak gitu ada juga kapok nikah nggak enak ada yang komen detak de terarium kapok nikah kan nggak enak itu teori kita ya Mel gitu jadi kita berapa kali ngopi kita selalu bilang jangan apa-apa kalau nggak cocok pengen bawaannya pengen ngeretur suami atau istri kalian nggak gitu sama aja mau ditukar nanti bawa yang baru gitu juga ya kan ibaratnya sih randaunnya akan sama gini ya minta menjambahin lo divorce tapi gini ya kalau misalnya lo tuh misalnya divorce karena mungkin misalnya gue tidak membenarkan divorce ya tapi menurut gue gini kan orang bilang tuh kadang-kadang ya Luz waktu pada saat gue sama Tyson tuh kemarin misalnya mengcuat apa sedikit ada problem dalam pernikahan kami gitu ya Luz terus akhirnya we survive misalnya gitu ya kan banyak orang bilang tapi lo hebat ya lo bisa survive iya puji Tuhan tapi menurut gue nggak bisa lo turun banget sih Thay ya kalau dibutuhkan boleh ngasih dikit itu berbeda-beda jadi gue nggak bisa bilang bahwa oh harusnya begini 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 apa yang terdalam pernikahan gue Edward belum tentu di pernikahan orang lain itu bisa berhasil karena lagi gue nggak pakai sepatunya mereka nggak tahu rasa mereka misalnya ya ma misalnya gitu ya kalau di pernikahan aku misalnya puji Tuhan nggak pernah ada sampai misalnya kita di pernikahan gitu ya ma nggak ada kesan lah i cannot imagine untuk cewek-cewek yang menjadi istri menjadi ibu ini gue bukan-bukan mencustify a divorce ya kalau tiap hari digebukin dipukulin bahkan sampai lu tuh ibaratnya bertaruh nyawa gitu loh lu takut sebelah pasangan lu sendiri menurut gue sih itu juga it's an awful marriage kayaknya tapi kita bergeser nih Kak seru soalnya ngomongin tadi kita nggak mau ngomongin ini loh tapi seru deh aku gini karena karena itu eh nah tadi kan Melani sempat bilang gitu ya kalau misalnya eh divorce itu karena ada kekerasan segala macem kayak gitu-gitu gitu ya eh tapi yang susah ya menurut gue yang kompleks juga adalah karena kita nggak pernah ngalami gitu kan Alhamdulillah kita nggak ngalami tapi dari yang gue tahu dari yang gue dengar ceritanya kenapa sih lu nggak pergi aja kalau suami lu suka kamu pulin gitu lu kenapa nggak pergi aja ternyata it's more complicated than that ternyata jadi karena secara mental secara fisik fisik dapati babak belur gitu ya tapi secara psychologically gitu Mel katanya jadi orang-orang yang mengalami kekerasan dalam rumah tangga itu justru mereka tuh ngerasanya Kak emang aku tuh layak diginiin ya jangan-jangan emang gue tuh sebodoh itu sampai dia tuh mukulin gue mulu atau emang gue sejahat itu akhirnya apa kejadian-kejadian itu jadi membuat kalian nggak mikir itu susah gitu untuk tahu ini yang benar yang mana sih karena memang psikologi itu jadi jadi berantakan makanya sebenarnya kalau pas kalian mendengarkan cerita ada teman-teman yang aduh aku digebukin apa dipukulin segala macem kalian jangan bilang lu lagi bego banget sih kenapa nggak keluar aja gitu nggak semudah itu jadi emang harus dituntun segala macem kayak gitu sih tapi Mel lo kan pernah ya sama Tyson punya masalah terus udah gitu kedengeran digosipin apa segala macem tapi dengan era apa-apa di feel nuka gitu kan kemarin juga lagi rame tuh di Twitter terus udah gitu karena biasanya sampe di tiktok dibawa ke Twitter juga aku taunya di Twitter masalah rumah tangga yang di expose di social media sampai semua orang tahu dalam-dalamnya gitu kalau lo pandangannya gimana tentang itu karena lo sendiri juga pernah mengalami meskipun nggak sampai buka-bukaan banget kayak iya, it's funny you mention this karena kemarin itu gue baru aja kan sebagai podcaster pastilah ya agak mau hubungi misalnya yang lagi misalnya lagi kenceng nih kedengaran apa segala macem gitu ya terus udah gitu, kadang-kadang juga jujur ya mah pada saat gue lagi doing my Podcast gitu Terus gue misalnya interview and then sebenernya gue tuh hampir jarang mah misalnya mereka berpisah, bercerai Gue jarang sekali tanya gitu ya jejak detail dari pihak misalnya gue interview perempuannya nih Jadi apa sih detail gitu ya karena menurut gue biasanya kalo gue pertanyaan gini setelah udah that thing happen Lo udah divorce terus lu gimana untuk bisa catching up dengan new season musim baru hidup lu gitu ya Karena menurut gue sih ya mah menurut gue memang dalam pernikahan itu menurut gue nggak bisa cuma satu orang yang salah It always takes two to thank you karena menjalani pernikahan juga berdua tapi betul memang mungkin ada yang lebih berat tingkat ketatannya Misalnya kalo dia cheating udah pasti dong misalnya gini deh supaya kita kan perempuan-perempuan jangan terlalu feminis ya Misalnya perempuan yang selingkuh terus lakinya misalnya nge-spill gitu ya di social media Ya abis gimana gue gak mau cerain tuh bini orang dia aja selingkuh misalnya gitu Bini nya pasti kan bilang dong pasti ada another side of the story bini nya bilang gimana gue gak selingkuh ke orang lain Orang lu misalnya gak pernah nyentuh gue kan pasti ada dua cerita kayak gitu ya Iya 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 bener-bener Lu gak bisa justifikasi kalo pada saat lu udah cheating tapi baru sama orang lain ya jelas lu yang salah Lebih gede Iya 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 Tapi sampe sampe di tiktok sendiri ya mah Itu kan kemarin kayak ada lawakan lucu-lucuan ya Iya Gua sih netizen tuh bikin lucu-lucuan based on what happen Kayak dia bilang anak misalnya minta beliin mainan apa gitu Terus dia ngeliatin suaminya Ait apa ya yang bisa aku buka ke netizen Itu lagi banyak banget Aku beli mobil apa Maksudnya ini kan anekdot tapi sebetulnya mungkin aja karena orang ngeliat misalnya Karena kan orang gak tau ya lulus misalnya gini orang udah nge-spill abis-abisan Terus dia balik lagi And then mungkin karena ini again Kalo pada saat viral Saat viral itu kan kayak semua hampir banyak banget kesempatan jadi kebuka Jadi lu diundang ke TV, lu diundang ke podcast Lu misalnya link pergaulan lu jadi bertambah lu bisa main sama artis apa segala macem Jadi orang tuh mungkin berasanya gini Gila enak banget ya udah nge-spill-spill abis apa segala macem Terus kayaknya kehidupannya bertambah mungkin gitu Iya Apa yang sesungguhnya terjadi sama pasangan ini Sampe akhirnya mungkin perempuannya bisa membuka hati Terus berbaikan lagi Apalagi menurut gua kalo ada anak ya lulus He-em Susah tuh bilang kayak Emang benci mungkin ya Tapi kalo ada anak tuh memang rada kadang-kadang maju mudur Kenapa suara gua mendem Gak suka dengan suara gua mendem Di aku baik-baik aja kok Di aku baik-baik aja Guys suara gua mendem gak sih guys Coba-coba kalo di aku sih baik-baik aja ya Lancar Suara dipendem tapi dada dibuka aja betul Gak Gak Sinyal aja kali sinyal Sinyal aja Tapi If you're asking me that question I would never spill That clear and loud I would never spill that loud and clear about the father of my kid Kenapa? Ya aku lagi Secara detail gitu kan Ini ya ini gue ya Tapi kalo orang beda-beda ya Karena at the end of the day Mungkin ada waktu-waktunya gue pengen jambak-jambakan sama laki gue Walaupun laki gue botak ya bo Bisa dijambak Iya Nek Tapi kan I don't think the kids deserve that For me That's for me Gue ngerasa kayaknya Anak-anak gue Gak berhak sih Maksudnya kan ntar dia ke sekolah gitu Terus misalnya Mungkin kan kadang-kadang nyebarnya Kalo begitu kan cepet ya bo Ya Kadang-kadang mungkin orang tua di sekolah Gak secara sadar Mungkin nge spill lagi ngomong-ngomong Anaknya denger Mungkin aja anak di sekolah Akhirnya temennya Si kakak nih Bilang eh kemarin kamu Lagi viral ya mungkin mama kamu Gak tau maksudnya Masuk Dia ngebel Ada aja halangan kita kalo bukan di studio ya Masuk ya Di perumahan ya say Buker tolong Buker Tukang gas Iya Sampai aku penuh lagi Setiap pernikahan menurut gue sih Berbeda-beda tidak ada benar tidak ada salah gitu Iya benar Tapi gini sih kalo menurut aku juga Gak menyalahkan juga Karena balik lagi Gak tau juga kan Apa yang dia alami Sampai kenapa dia ceritanya di social media ya Bisa jadi dia gak punya teman untuk berbagi Bisa jadi dia itu kurang validasi juga Bisa jadi dia itu pengen dapat support Karena ngerasa gak punya support sama sekali Dan kayaknya gini deh gitu Yang gampang aja deh kalo kalian bikin konten nih gitu Dapet likes banyak gitu Itu kan kadang-kadang mau bikin seneng ya Gitu Nah kalo misalnya lagi cerita terus udah gitu Mekipun ada orang-orang yang gak kenal yang nanggepin Aduh kak sabar ya Lalalala Mungkin itu memberikan sense of comfort buat dia Mungkin Kalo aku sih selalu ngeratnya kayak gitu Tapi balik lagi gitu Apapun yang dikerjakan Itu kan selalu punya konsekuensi gitu ya Mel gitu Jadi Apapun yang kalian cerita Kalaupun misalnya ntar balikan Bisa balik ke kita lagi Ceritanya Oh dulu aja bilangnya Kesel Sekarang balik lagi gitu Atau misalnya anaknya Tadi Melani bilang juga Jadi memang sulit sih gitu Jadi Apalagi sekarang ya Mel gitu Kebayang Mempertahankan pernikahan itu Gak gampang Karena Tingkat perceraian itu sekarang juga banyak loh Ya Dan nampaknya Nampaknya di tengah masyarakat kalo dulu ya Kamu kan dulu Jaman-jaman kita itu Ya around 20 years back gitu ya Maka kita lagi siaran radio Dia di Harvard FM Ya Itu kayaknya Divorce itu kayaknya It's a big thing gitu ya Kayak lu kata Eh si itu Divorce loh Oh ya kenapa ini Kalau sekarang tuh mah Kayaknya mungkin karena Dengan ada social media Di expose ya Cerita-cerita seperti itu Jadi mungkin kayaknya tuh Jadi lebih Apa ya Jadi lebih Di normalisasi secara tidak Sabar aja Bahkan Bahkan Gua 43 Mama 46 umurnya And we proud ya Being 43 and 46 years old Nah kalo orang nanya Gua gak akan bilang Gua 23 Anlet tuh bercanda ya Tapi I'm proud being 43 Karena gak ada semua orang Yang sampai 43 Gak ada semua orang Yang sampai 46 Dan masih sehat Terus Di masa-masa kita ini ya Ma Di masa-masa kita itu Kita udah masuk Misalnya ketemu sama temen-temen nih Mas Mas Itu kawinan deh Acara kawinan Yang kita bisa ketemu Anak-anak hard rock gitu ya Anak hard rock radio Itu udah masuk di era Nek Lu masih apa laki lu Hehehe Masih stok lama kak Ya Hehehe 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 Masih Di era Mempertanyakan Lu deh masih nikah Ujur Hehehe Soalnya emang Emang biasa aja gitu Jadi sekarang tuh kayak Kalo udah gak cocok Ya udah gitu kan Tapi sebenernya gitu ya gitu Aku tau banget ya Apalagi buat Buat yang belum-belum menikah gitu ya Tapi apa sih pertanyaannya Deal breakernya apa Mel gitu Sampai ke tahap mana Lo itu tau Kalo katanya ya Kata orang bijak Ini adalah growing pain Karena gak mungkin pernikahan lo gak Apa namanya Berantem Terus hati gitu Mana yang growing pain Mana yang pain That keeps on growing Duh Cena ya kan Jadi sampe Ini apa gue Udahan aja kali ya Cerai aja kali ya gitu Atau lo pertahankan Nah itu tuh Sampai mana gitu Kadang itu memang menjadi pertanyaan besar sih Buat semua orang yang menikah Sampai sekarang juga gitu kan Mungkin lo pernikahannya udah kayak Gue udah mau 19 tahun Kayaknya 19 apa 19 19 Ibaratnya lo Dan lo pacar Untungnya lo pacaran sebentar ya Luz Itulah kan kejar soran Gue dibilang And the funny Another funny thing Adalah sekarang tuh Kayak kemarin Udah kalo sebut sama artisnya deh Ehm Kan juga Bukan cuma podcast ya Oke lah Kita interview Oke Kita Guilty as charge Kita juga suka mengundang Ehm Tamu-tamu yang mungkin viral Karena misalnya Pertikatan dalam rumah tangga Oke Tapi kan sekarang juga banyak Aware Diberikan Apaan? Gak tau Sekarang juga banyak Aware diberikan Atau Kepada misalnya Ehm Gua gak ada Couple yang misalnya Bercerai Tapi Divorce-nya secara It went viral Gitu Ya gini Ini industri ya Luz Ya Amerika juga begitu Kayak Interdation Apalah segala macem Ya 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 Apa ini skandal apa Ya udah lah Emang entertainment kan begitu ya Wak Ya Mak ini kalo boleh berbagi ya Terima kasih Berat Jauh nih Darius Dona Ih Ya kan Yang Gini Gak apa-apa sih Maksudnya People love skandal Oke Harus diakui Kita itu Lebih seneng Dengerin berita Ehm Yang negatif Yang positif Makanya guys Kalo bikin konten positif Untuk dapetin likes Dan juga view-nya Itu setengah mati Berdarah-darah Wah Arang tuh gak suka yang positif Beneran deh Ya kan Itu dulu ya Tapi yaudah Ini entertainment Kita kan yang kerja di entertainment Harus We gotta swallow it We gotta swallow it Bener Jeremy Thomas sama Mba Ina Yes Maksudnya gini Harus kalo boleh di balance Oke pasangan Ini terapa Yang viral Misalnya kemarin Divorce And then it went viral Oh everybody knows What's the problem Yaudah gapapa Tapi kasih juga kalo bisa nih Award Penghargaan kepada Pasangan-pasangan Public figure Yang Ehm Orang tuh bisa look up Bahwa gini Setengah banyaknya hajaran It's hard It's hard to believe That marriage Ya Can last forever Apapun kondisi dan keadaannya Kita gak mau ngejudge ya Ada yang bertahan demi anak Ada yang bertahan demi agama Ada yang bertahan Karena memang saling mencintai No matter what Dari Tapi coba kasih juga Exempel bahwa Ada loh Mereka yang sanggup berdarah-darah Jatuh bangun Tersebut And they made it I'm just marah Dianisani That's right Bener Bener Siapa lagi ya Siapa lagi ya Yang dari dulu Sampai sekarang Adi MS sama Memes Adi MS sama Mbak Memes Adi MS sama Mbak Memes Mas Ikang Pauzi yang kemana baru viral Di Lambe Tura Mas Ikang sama Mbak Ica Iya bener ya Allah Itu hebat banget sih Beneran ya Itu kalau Apa ya menurut gue yang lebih susah lagi adalah Di saat lo itu menjadi seorang public figure Itu susah banget untuk mempertahankan Karena apa all eyes on you Kayak lo lah Mel gitu Gue jangan ngerti Allah Melani Kalau gue tuh menjaga banget Gue gak mau Masalah Semua yang berhubungan dengan keluarga Gue gak mau gitu kan Mendingan lo ngomongin MotoGP deh tuh Lu tanya aja gue rider MotoGP Nah gue gosokin gak apa-apa Tapi jangan gue Tapi kalau Orang yang kayak under the microscope gitu ya Ngeliat Bener-bener Kenapa ngapain aja Ih tuh kan Sekarang lagi akrab Tuh kan sekarang lagi gak barang-barang Tuh kan Tyson nya lagi di Australia Tuh kan Melaninya sendiri Cua bertiga aja sama anak-anak Nah Terutama buat Artis-artis Public figure Yang memang Berada di dalam Sorotan gitu Di bawah sorotan Musa banget tuh itu Sampai kayak gue kemaren ya Luz Ini kan gue kemaren itu Story Posting story Di IG My mom My dad Jadi gue tuh siap hari minggu Abis gereja Itu pasti ngalor ngidul di mall Ya Capek bener ya Dan duit keluar kan tuh Iya Sama bapak gue itu kan Bapak gue lagi Parkinson parah ya Jadi bokap gue itu tuh Dia used to be very strong guys Atlet Pernah atlet judo dan segala macem Dia sekarang tuh getar-getar Jadi Parkinson itu Badannya bergetar-getar Jalannya juga dia harus punya caretaker Dan Apa namanya suka halusinasi kadang-kadang Gitu Itu berapa tahun Mel? Dia udah 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 Tiga-empat tahunan gitu Ya itu pasti berat banget juga lah buat bokap ya And it's hard for my mom Karena nyokap gue kan sekarang kita udah punya hidup sedikit Iya betul Berat adalah untuk pasangannya Luz Karena kadang-kadang bokap gue itu kan dalam keadaan kondisi Orang kalo Parkinson tuh secara emosional kan gak sabi ya Betul Teman menua gitu ya Nah kalo bokap kalo salah satunya sakit kan tuh Sebenernya tuh kesian pasangannya gitu loh Karena pasangannya kan butuh temen untuk bicara, ngobrol, diskusi Itu kan basic humanist gitu loh Iya Jadi kalo hari minggu gue ngangon emak gue tuh Kecuali gue ada MC Gangkat bokap emak gue Tapi kalo hari-hari biasa kaya kumpul sama temen gak? Ngangon sama nyokap gue Nah kan kita kumpul sama-sama tuh lus ada adil gue Isterinya Suaminya Nah kadang-kadang kan ada waktunya gue foto kayak cuma sama Chloe Terus netizen tuh suka Dilalah bertanya gitu Mungkin pernah dulu ada viral gue sama Tyson Oh Tysonnya gak ada Jangan-jangan Jadi gue kuduk tuh lus Keparin gue bilang Tyson sini lu foto dulu sama gue Ternyata Iya Bisa kayaknya kita ganjang gaji Artinya tuh emang Sekarang tuh Tadi lu bilang Saat hidup lu di bawah mikroskop It is small It is small Ngerti, ngerti Soalnya gini ya emang Aduh netizen dulu tuh pernah ada Apa namanya Istilah Dunia tidak selebar daun kelor ya Mel Tapi kalo sekarang Dunia selebar layar sosial media Jadi gampang banget orang buat Tuh kan itu gak pernah foto sama Tyson Pasti ada apa-apa Tuh kan Tyson gak pernah keliatan Padahal emang pas lagi gak foto aja gitu ya kan Tapi emang Ya itu dia ya Ya akhirnya apa Mungkin kalo ada orang yang ngeliat Bisik setelah gak itu nyampe ke pasangan itu Itu tuh bisa membuat keadaan yang Tadi mungkin gak ada apa-apa Jadi ada apa-apa Kalaupun lagi ada apa-apa Eh bilang sama Dave Cus Kalo lagi sedih Sini Nge-live sama kita bertiga Kamarnya sama Iwet kan udah Nih coba gue Gue iniin dia ya Kenapa emang Tadi kenapa sih lagi pada bilang Dave lagi sedih Kenapa aku tadi tuh Gak bisa nonton Dave sama Iwet Karena lagi di jalan Harus mengejar jam 8 Ya harus pas Ya kan harus disini dong Kita harus Kenapa ambil nyetir kak Karena aku nyetir sendiri Kamu nyetir sendiri soalnya ya 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 Beda ngomongan madam ya say Madam Tuh Dev gue bilang Cus live bareng Ayo kenapa dia lagi sedih Kalo ngasal tadi dia sedih gara-gara gak dikenal Gak di apa Gue tadi nonton sambil cuci muka Siap-siap makeup Gak di Gak dikenal ya Sama siapa Yossi Yossi siapa project Bob Gue lagi Gue lagi Gue lagi Kalo di geng Menteri Ceria Luz Gue itulah orang yang paling gak ngerti siapa-siapa Kalo Kalo Luna Iwet Iwet Mereka They know everybody Aduh apalagi gue Gue gak ngerti siapa-siapa juga Mereka bisa gini Bo Itu kan si ini-ini Lakinya ini-ini Dia yang punya ini Ya apalagi Iwet Tau banget Gue lah si mantan anak Bekasi yang gak ngerti ya Oh iya bo Oh itu ini Gue juga gak tau Mel Gue tuh sekarang juga gak tau Sama sekali kayak Nih ya Gak usah jauh-jauh deh Gue kalo lagi live podcast lo nih Mulain interview siapa sih Iya Tuh gue Oh Jadi ntar Gue cari tau dulu Misalnya lo interview siapa gitu kan Terutama yang masalah perkawinan rumah tangga apa gitu Iya 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 Oh ini kasusnya ini Iya 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 Oh iya 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 sekarang Karena gue tuh capek dengan mengejar Maksudnya gini Gini kalo lagi ada dapet Dan gini gak semua yang viral itu akan gue undang ke podcast gue Jadi kan kadang-kadang netizen bilang Ayo dong Kak undang ini-ini lagi heboh Oke tapi kalo misalnya dapet Gue coba untuk Sebisa mungkin Karena kan yang namanya podcast Yang namanya kita siaran kayak gini Ini kan akan jadi legacy ya Ini When you're done in this world Ini kan semuanya akan jadi pertanggung jawaban lo sama Tuhan gitu loh Iya lah Gue gak pengen apa yang kita posti Mau konten Mau podcast Mau kayak gini siaran sama lu sih Itu jadi batu sandungan Orang lain tuh kayak kesel Sedih apalah segala macem gitu ya Luz Jadi walaupun misalnya Gue interview gitu Gue berusaha banget gak misalnya Si bininya jelek-jelekan sama lakinya Pokoknya gimana caranya Kalo bisa jalan tengah nih Walaupun susah gampang ya Luz Karena Untuk menyenangkan hati penonton lu tuh agak Suspe gitu kan Makanya gue mencafati nyaman dengan sekarang lari ke 90's Oh Jadi gue undang artis-artis 90's Hari ini gue akan interview T5 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 Kau T5 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 T1 Gimana nih kabarnya, Lucy, Melanie, pagi hari ini? Alhamdulillah Kok kalian kau siaran udah pada cantik-cantik sih? Iya, iya Wadah-wadah masuk Amin, puji Tuhan Nebeng dong Eh, lu tau apa ya? Apa, kan sekarang tuh kan orang nyebutnya apa sih, Priceless ya? Iya Kemarin tuh gue mau ngomongin ada anak agensi Eh, rate card Rate card ya, rate card Ada yang nge-DM gue Bukan rate card, kan rate kan R-A-T-E ya C-A-R-D gitu Terakhir gue cek sih begitu tuh ya tulisannya Ini gini, kak kita dari agensi bla 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 Boleh minta rate cardnya R-E-D C-A-R-D Gue gini, kartu merah Gue tau pengen nanya Maksudnya yang kamu mau itu daftar harga ya yang Gue gitu Iya, kak Terus diulang Iya, kak Rate card R-E-D-C-A-R-D Oh iya, aku kirimin ya Punya aku sih hitam putih Hehehe Nek, nek Terus disangka pemain bola lagi Red card Bo, lo kenapa sedih? Kenapa sedih? Bo, kemarin gue pesta bazar Kok kalian gak dateng sih pesta bazar? Gak, gak nyanyi bang dong Keterlaluan Tahun depan gue undang Ah, terima, terima Kalau gue pesta bazar Suara pembaru Suara pembaru Suara pembaru Suara pembaru Beneran Nanti kalau diundang Dateng apa enggak? Dateng beneran Oke Kan gue udah pernah Lu suka sedih gitu gak sih Lu sih, Melani Lu pikir lu deket dengan orang Lu udah wawancara dia Dia jadi tamu lo Setidaknya selama 2 jam Lu ngobrol sama dia Di platform acara lo Lu pikir Lu punya hubungan yang beneran gitu Eh, ternyata orangnya gak inget lo Gak, aku sih Orangnya gak inget gue Jadi pas di pesta bazar kemarin Gue ketemu Yoshi Sudarso Dia gak inget gue, Nek Gak sih Dia sih bule Dari awal dia udah gini Halo, gitu Gue gini Eh, hai Gitu Thank you for coming Oh yeah, pleasure And you are Dia udah langsung gitu Dia gak pake basa-basi Pura-pura inget Tapi gak inget Dia udah langsung Bule banget aja gitu And you are Terus gue sebutin nama gue My name is Dave Gue gitu Thank you for coming Oh yeah, sure And you are from Gue gitu Oh, gue bekerja di bazar Gue gitu Thank you for coming To the anniversary Oh, iya, iya, iya Thank you, thank you Dari gue Kok lu gak inget sih Kan lu pernah jadi tamu gue Terus akhirnya gue ngomong aja lagi Lu tuh udah pernah jadi tamu loh Di acara gue Oh, iya Acara apa itu? Tadaris Gak apa-apa Itu pengalaman yang membuat aku Menjadi lebih membumi Ya kan Gak semua orang kenal Tau lah Gue sempet-sempet Ini kenapa sih Aku udah gak pake Gue juga gak pake Gue gemak-gemak gak, coy? Iya Biasa memang Sebulan pertama tuh Teknis-teknis problem itu Ganggu memang Yang lucu yang lucu Gue pelanggan Lu dari Naik kelas Benernya? Betul Lu lagi Lu lagi Lu lagi Beresat Gue Gue Beresat Gue pernah Dari Anak-anak Tiba-tiba 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 Eh gila ya Lu udah jadi Date leader belum sih Kayak bisa Legit piscisi Menurut gue Ibaratnya Diberikan Untuk Cerima Ya 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 betul Gue setuju Gue suka positivity itu Gue suka sekali Itu tuh untuk Untuk mengingatkan gue Untuk Enek Rakyat Indonesia tuh Banyak Yang gak kenal lu tuh Banyak Tapi ya Gue tuh Duh coba di cek Cek masing-masing Bluetoothnya Gue gak pake Bluetooth lulus Coba Udah Sudah kan Suara gue udah gak Udah Lo gak gemah lagi Dev Suara gue udah gak Iya Bluetooth gue masih hidup Insyaallah Tuh kan masih Iya masih Kenapa sih nih Apa sih Dika Gue lagi bawa Bikin-bikin Yang berapa Lu bikin Apa gara-gara gue ya Tadi gue gak kenapa-napa Say Bertiga Gak ada yang pake bluetooth sih yang Iya Ada yang pake bluetooth sih yang Wifi Gemah parah Memang sih Gemah parah Pake kuota Iya aku pake kuota kok Sama Coba Kadang-kadang suka gitu Kayak e-wear tuh di tempatnya Kalo dia pake wifi Itu Hilang timbul-hilang timbul gitu Yang Ngerti Coba kak Ini lho suara-suara Melani tapi Dan yang selalu Nge Apa Ngegema tuh Melani loh Coba Halo guys Emang Dave kan Problemnya Tuh Mati Oh iya Dilanjutkan Cewek-cewek cantik Dilanjutkan Aku mau aerobik dulu Sama Eva Arnas Selamat aerobik Jangan cedih Enggak sayang Bye Khusita dulu Biar happy Love you Bye Eh tapi ya Kalo gue tuh Tadi Terusin yang Tadi Dave bilang Kadangan gue juga gitu ya Gue tuh kan gak kayak Lu ya Mel Temen lo banyak Gue tuh kan Temennya Kenal pot motor Gitu Gak lah gitu Segmennya gak disitu Lo Dave sama Iwet itu Memang temenannya Mungkin banyak banget Dan lo banyak Dateng ke event-event Segala macam Makanya gue Sekarang tuh Kalo misalnya ketemu Sama siapapun Siapapun Gue pasti mengenalkan Halo aku Lucy Aku tuh kenal disini Aku tuh orang ini Gitu Karena biarpun Gue udah berkali-kali Ketemu dia Pasti lupa Iya Tapi Ya wajar sih Maksudnya Apalagi kalo misalnya Kita pernah Ibaratnya Dia ini Perdatang ke acara kita Ya pasti Itu kan Itu kan Sangat manusia ya Gitu Hal-hal kayak gitu Tapi dulu tuh Mungkin waktu jaman di hard rock ya Gue tuh Awal-awal gitu ya Itu kan berat ya Aduh penyiar tuh dulu berat sayang Gak kayak sekarang Apalagi Back then kan hard rock FM tuh One of the best radio station in town Ya kan Jadi Apa ya Pressure nya tuh gede banget gitu Kayak Kalo misalnya And back then kan Gue secara pergaulan Anak dari pinggiran Jakarta Terus juga Ibaratnya Secara karir Masih baru mulai Jadi Merewati tuh Masa-masa Dan memang Disini Disini People see Who you are Ya betul How do they treat you It depends Who you are Bener Kemarin gue Kemarin gue baru ngobrol Sama temen gue Cowok Dia bilang gini Ah bodoh deh Gue gak banyak temen Gak banyak temen Terus gue Karena kan makin tua Juga kan temen Makin berkurang ya Terus gue bercanda Tapi Gue pikir gue menurutnya sih Gue bilang Gak usah banyak-banyak temen Banyakin duit Iya Kalau duit lu banyak Temen lu ngumpul Dan dia langsung Gula selalu Ibaratnya Dikerubungin sama semut Gitu Itu udah 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 Ibaratnya Ini ya Kayaknya Emak-emak Ya tergantung temennya Kayak apa juga ya Berarti kalau ngumpulnya Cuma gara-gara duit Nah artinya tuh Bisa jadi filter juga Giliran emang gue lagi Banyak duit Banyak nih temennya Tergantung temen Seperti apa Gitu Dan kadang-kadang Ya pertemanan itu juga Enggak yang Seperti terlihat di permukaan juga ya Mel Maksudnya Belum tentu Yang lu posting Dia-dia melulu Atau lu posting Ini kesayangan aku Belum tentu sayang Beneran juga Jadi Jangan apa-apa Lihat patokannya di layar sosial media Kak Apapun itu ya Mau perkawinan Mau pertemanan Tapi makin tua Tadi balik lagi Yang udah disampaikan sama kakak Dave Maksudnya pasti wajarlah Ada momen-momen Apalagi kalau acara yang besar Yang rame gitu Karena kan acara rame itu Yang banyak public figure Banyak orang-orang penting Itu It requires Big energy loh Untuk bisa say hi Ya enggak Dan sebenarnya gini sih Tadi menarik sih Yang Dave cerita gitu ya And you are Mungkin emang dia beneran Beneran Gak tahu gitu Gak ingat ya Cuman Memang Kalau kita dengerin cerita-cerita kayak gitu Tuh Bukan kita ngejudge Tapi Sebetulnya kalau gue Jadi kayak Oh Berarti Kalau gue ada orang yang Kayaknya gue gak ingat Gitu ya Gue mendingan Maaf Mbak Mas Aku Kita pernah ketemu dimana ya Maaf banget gitu Jadi Maksudnya kita bisa memikirkan Respons yang lebih Lebih nyaman gitu Untuk orang itu denger Jadi gue tuh Kalau ngedenger cerita-cerita kayak gitu Bukan yang Eh Somong banget gitu Kalau dulu kan kita gitu ya Melos Kita masih diadol Orang itu cerita kayak gitu ya Ngejudge Dan padahal mungkin Emang dia lupa banget Atau mungkin Ya Orang kan memori Juga gak semuanya kuat ya Mel Gitu Tapi kita bisa belajar Oke berarti Kalau Kan Kalau digini gak enak ya Misalnya denger Dave Ngomong kayak gitu Dan bikin dia sedih Berarti nanti Kalau gue ketemu orang Yang gue gak ingat Gue responnya kayak apa ya Supaya gak bikin orang gitu Ya gak sih gitu Ya Cuma Cuma Bukan juga Betul 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 I'm sure the person Gak bermaksud Untuk Apa namanya Sengaja Bahwa kayak Trying to put Dave down Enggak lah Tapi memang bener-bener Kan ada mungkin orang Kalau biasa di luar Emang straightforward Ya wak Beda sama We're Indonesian Kita kan banyak Bahasa basic Kayak misalnya Gue juga kayak ketemu Sama temen Gue baru ketemu Sama The Heart Rockers Pendengarnya Heart Rockers Dulu tuh dia Katanya Inget gak sih lu Gue gak tau Gue gak tau Secara nama lu Apa bukan Dia tuh kembang Terus pacaran Sijal Sama Sama gue Iya bener Sama lu kan Terus ketemu Sama Salah satu Yang pacarnya Ternyata Gue lupa Salah satu Si pacarnya Ini udah meninggal Si ini meninggal Dia bilang gitu Terus gue tuh Belum bisa Connecting dots Tapi kan Emang gue Miss Congeniality Iya wak Iya Itu dimana sih Ketemu sama lu Ya gitu kan Tapi kan Indonesia Iya bener Kalau gitu-gitu Kalau bule Memang mereka Atau mungkin Indonesia Yang udah biasa Di luar Memang mereka Bisa Setelah Itu Bener Bener Makanya Gue tuh Kemarin Gue ke Liputan Mel Ketemu Sama si Bule-bule Itu Terus Udah Gue juga Gak Intens Ngobrol Sama Mereka Ketemu Juga Ketemu Nali Yaudah Pasti Gue Pasti Harus Hai Aku Ketemu Disini Kenapa Kena Connect Baik Baik Aja Oke Ya kan Gue Pasti Akan Mengingatkan Lagi Nama Aku Lucy Kita Pernah Ketemu Disini 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 Bule Bule Oh Ya Gue Ingat Gitu Pasti Ada Apa Ya Gue Pasti Selalu Mengingat It's Oke You Don't Me Gitu Karena Ketemu Tahun Lalu Sih Sebenarnya Disirkuit Ini Ini Gitu Dan Ya Biasa Aja Gitu Jadi Jangan Kitanya Juga Aduh Emang Tuh Bukan Siapa Siapa Orang Nggak Ingat Sama Aku Nggak Usah Drama Kak Tanya Aja Bilang Aja Lu Kenalnya Di Mana Ya Kan Ada Momen Kalau Misalnya Kita Lagi Capek Jadi Kadang Kita Drop Ya Say Kayak Gitu Ini Lucu Ini Menarik Banget Apa Yang Tadi Dishare Ya Gue Itu Di Usia Sekarang Ya Luz Dengan Maksudnya Gini Sekarang Kan Ibaratnya Kalau Dulu Gue Berasa Oh Gue Scooter Gitu Kalau Sekarang Kan Bisa Dikatakan Artis Misalnya Gitu Ya Enggert Lo Scooter Apa Selebritis Kurang Terkenal Kan Menlewati Itu Dulu Stiker Dulu Selebritis Tidak Terkenal Mulai Naik Casting Casting Mulai Dapet Tapi Orang Belum Tahu Banget Siapa Lo Scooter Selebritis Kurang Terkenal Sampai Akhir Lo Artis Gitu Ya Nah Saat Lo Artis Kan Itu Selalu Ups And Down Gitu 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 Nah Gue Ngeliat Gitu Kadang Pada Saat udah naik ke atas Ya The only way Untuk bisa kembali Ya turun ke bawah Gitu Nah Akhirnya Gue berusaha Untuk Ini Tapi Ini Ini bukan Hormat Yang Saya Boleh Lakukan Satu Dari Dari Hormat Yang Harus Dilakuin Proses Terus Gitu Bahwa Gue Selalu Ingat Bahwa Bahwa Gue Melani Ricardo Tidak 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 Program My Podcast Or My Content Jadi Kalau pada saat Nanti Yang sakit Kan Kalau kita Pegangan Dengan Satu Program Terus Tiba-tiba Program Stripping Ini Abis Dan Orang Mulai Melihat Kita Berbeda Dengan Dulu Misalnya Karena Pasti Begitu Loh Pasti Gitu Bener Gitu Dek Saat Lo Dikenal Orang Lo Ngantri Kamar Mandi Aja Lo Dibukain Jalan Duluan Memang Mbak Kadang Kadang Karena Ya Ada Akses Karena Apa Yang Udah Lo Bangun Bertahun Tahun Dilelak WC Nya Gitu Berusaha Mengingatkan diri Gue Pada saat Nanti Misalnya Gue Udah Mulai Menjongpo Mulai Tidak Saku Mungkin Sekarang Mulai Tidak Punya Pencapaian Apa Setelah Lajem Tidak Tidak yang ada di kepala, yang ada di hati, itu semua tuh setiap hari tuh ya nempel sama lo gitu, lo gak bisa escape dari itu. Makanya aku selalu bilang, yang paling berat itu adalah menghandle diri sendiri, bukan orang lain. Kalau orang lain lo gak suka dia ngomong apa, lo bisa counter itu, lo bisa protes itu. Tapi kalau diri kita sendiri gitu, if you don't speak good thing about yourself, if you don't feel comfortable about yourself, ya itu yang berat Mel, ya kan apalagi tadi lo bilang bener banget dan itu yang gue rasakan di saat gue memutuskan untuk, keluar dari TV, dulu setengah mati pengen masuk TV, terus dia gini sekarang gue memutuskan buat, ah udah ah, bikin sendiri aja gitu, tapi sebenernya gue terinspirasi dari lo sih pas lo bikin podcast gitu, karena, eh Melani tapi juga, maksudnya job lo masih banyak gitu kan, acara TV lo masih banyak segala macem, yet you created the podcast, bikin platform lo sendiri, karena gue juga mikir-mikir kayak pernah gue bilang, sampai kapan sih di TV gitu, ya kan, pasti suatu saat TV-nya akan mutusin kontrak lo, eh udah ah gitu, kayaknya lo juga udah gak oke deh looknya di TV gitu, tapi kan dengan, lo bikin platform lo sendiri, you make the shots, you make the call gitu, yaudah gue maunya kayak begini, terserah gue mau pake bedanan apa kek, gue mau ngapain kek, mau sampe umur berapa kek, ya kan Mel gitu. Jadi, emang pokoknya jangan mengidentifikasi diri kita sama pekerjaan kita, karena itu pasti mudahan ada masanya. Bener, bener, and it hurts ya, pada saat misalnya lo lagi on the top of your popularity, mungkin kalau yang temen-temen buddha korporat lagi on the top of your career gitu ya, orang-orang tuh ibaratnya, worship you, you differently, every privilege that lo dapet gitu. Nah, memang pada saat kita ntar udah turun, ya mau gak mau, ya pasti privilege itu akan berkurang. Ini kan cuma aja. Sesimpel gini loh Luz, sesimpel kalau artis itu orang yang ngajak foto. Oh iya. Iya gak? Iya bener. Orang yang ngajak foto. Kak, lo tuh bisa dilihat, lo masih well known ya, your name atau tidak, pada saat orang tuh ngajakin foto masih intent apa enggak gitu. Lo masih gak? Lo masih-masih. Ya puji Tuhan sih, gue masih sampe. Alhamdulillah. Karena gue, ya maksudnya banyak orang mungkin suka nonton podcast, apa-apa. Tapi kan maksud gue, nanti juga akan ada masanya redup. Yang terang pasti redup gitu ya. Nah, makanya itu dia. Dua yang gue selalu remind myself, pada saat nanti gue getting older, mungkin 50, 54. Pertama adalah harus tetap occupied. Tetap harus ada kesibukan. Karena gue ngeliat banyak sekali orang-orang yang pada saat makin tua, manciun, gak punya kesibukan. Ini kesibukan bukan berarti harus kerja ya guys. You got your activity, harus bikin otak lo tuh berfungsi dan lo fungsional sebagai manusia gitu. Betul. Kalau enggak sering sakit. Jadinya bisa Alzheimer, bisa jadi pelupa, pikun dan segala macam. Karena otak kita yang biasanya tuh occupy tiap hari kerja, Kita tiba-tiba blek berhenti gitu. Benar. Yang kedua ya itu, tetap mengingatkan bahwa value diri kita itu tidak tertentukan dengan pencapaian kita hari ini. Jadi mungkin ada masanya orang misalnya gak tau, Kita melani Ricardo gak kena. Ya gak apa-apa, karena mungkin segmennya berbeda, Cara mainnya berbeda. It's not gonna change my value as a person that I'm still gonna be melani Ricardo. Kamu melani tuh aku tau. Karena lo kan segmen pasarnya selalu dari dulu lebih luas dari gue ya. Jadi kalau gue tuh kan emang, Yaudah gue tuh gak terkenal kalau gak berhubungan sama sport, Sama MotoGP tuh gue udah gak terkenal aja kak. Jadi yang kejadian kemarin tuh tahun lalu, Tahun lalu kan di Mandalika dong ya. Terus udah gitu aku bersama orang-orang Ducati Asia Pasifik tuh, Buat-buatnya gitu. Terus udah gitu, Di sirkuit itu yang ngajak lo foto banyak banget. Ya. Karena itu kolam lu gitu ya. Itu kolam gue gitu kan. Tapi kalau disini tuh gak ada gitu. Cuma aku pernah lihat gimana ya, Gak tau namanya, Cuma kayak pernah lihat gimana ya gitu. Tapi pas lagi sama orang-orang si bule-bule itu, Terus mereka, Wow, kamu lumayan rockstar ya. Lumayan deh, tapi disini aja. Kalau di luar aku gak terkenal. Coba di sirkuit. Jadi yang kenal tuh, Ya Marshal yang jaga, Yang bantu-bantuin. Kalau misalnya rider-nya jatuh tuh male, Yang dipinggir-pinggir. Nah banyak tuh, Fans-fansnya. Ngajak foto, segala macam. Jadi gue itu cuman, Terkenal cuman di situ doang. Misalnya gak. Tapi kan that's exactly what you dream of lolos. Kan kita udah sempet bahas ya, 20 tahun yang lalu, Saat gue sama Lucy terduduk. Jadi gue tuh ada momen-momen, Jadi Hard Rock FM itu guys, Itu studionya itu, View-nya kemana mah? Ke Bundaran HI ya? Gak Bundaran HI, Agak maju dikit dari Bundaran HI. Ya bener. Jadi kita bisa liat night scene gitu, Kalau kan kita siaran drive-in jam sore ya, Suka pelengak-pelengok, Apa nganin? Tatapan kosong. Takos. Takos. Tatapan kosong. Terus gue inget banget dulu, Gue lupa itu tahun baru. Jadi gila sih, Itu kita tiba-tiba, Kalau abis siaran ML, Terus kita dapet job, Nge-MC tahun baru di Bali. Bener gak? Berdua. Gila. Ya, Itu bisa-bisanya kita berdua, Nge-MC tahun baru di Bali. Astaga. Bener. Itu bener-bener gila ya, Kalau dipikir-pikirkan. Sekarang kalau gue itu ya mah, Kalau naik pesawat tuh, Suka deg-degan kalau turbulence. Back then ya, Itu kan satu pesawat di charter semua sama Hartro Cafe kalau gak salah ya. Gila, Itu gak ada takutnya, Yang di otak kita cuma, Weh, Bali party. Ya gak sih cuy, Gila. Kayaknya, Ya doa sih doa, Tapi kayaknya gak, Kalau sekarang tuh, Di pesawat suka dengerin, Sermen, Khotba, Apa gitu ya. Boro-boro, Pokoknya seru apa segala macem. Nyampe di Bali, Gue inget banget, Gue gak tau itu udah tahun baru penganggap, Gue sama Lucy duduk, Berdua di Pantai Kutel. Masih pake baju Ngemsi gak sih mah? Iya, iya, iya. Masih pake baju Ngemsi berdua. Masih. Di Pantai, Ini di pinggir Pantai bener-bener duduk, Malem loh guys, Udah. Ini depannya Hartro Cafe Bali, Tau kan? Hartro Cafe Bali, Masih ada gak sih bo? Masih. Masih deh, Udah lama banget gak kesitu. Iya, iya. Masih guys. Berdua gitu ya, Memikirkan, Gila jodoh kita tuh siapa? Ya gitu. Dan, Yang lucunya, Lucy udah punya pacar, Orang Indonesia, Tapi di Australia. Tapi ya, Emang, Jadi kita tuh, Selalu fail, Kalo milih pacar. Selalu. Ada aja gitu kan, Dari mulai yang toxic, Sampai yang aneh, Oh segala macem deh gitu. Jadi di tatapan-tatapan kosong, Di pantai itu, Mampai nangis ya Mel, Iyut gak sih kita? Nangis. Mel, Kita gini amat ya. Kenapa sih? Kayak kita baik deh. Kenapa kita semua yang cakep, Dan baik, Dan sayang sama kita juga, Ada aja. Walaupun, Dalam rombongan itu, Tetap gue ada sleep gue. Ingat gak lo? Selalu, Iya ingat dong. Ingat gak? Di Lucy, Kamar sama gue, Gue pulang, Dari mana lo? Si monyet, Tau gak? Waktu itu pernah juga, Oh, Terus kita kan nginep di, Sanur. Sanur. Si monyet, Si melani nih, Ninggalin gue, Malem-malem. Lo tau gak tuh, Gue digodain setan malem-malem? Oh iya? Tumpah demi Allah, Gue kira itu elu. Jadi ya. Enggak tuh lu, Gua rapiin. Jadi si Lucy ini kan, Jadinya katolik. Terus dia kesimpang. Dia konvers, Muslim. Pokoknya dia tuh, Lagi hijrah guys. Dia tuh, Dia tuh, Apa namanya, Dan gue tuh, Amaze sama dia. Lu tuh, Pelajian kita. Iya, Bagiannya tertutup. Enggak dia gak hijabkan, Tapi dia udah mulai tertutup. Dia pake, Apa sih lu kayak, Kayak, Sial-sial gitu lah. Pakai nutupu. Pas mina aja. Pas mina aja. Kadang-kadang dikerudungin gitu kan. Nih hijabkan juga sampai sekarang. Iya. Ya kan tuh jernih ya, Bob. Terus sedangkan gue tau sendiri kan, Dari dulu sampai sekarang, Bagi compang-camping gitu kan. Terus udah gitu, Gue mau party tuh, Gue inget banget lah. Si Lucy kan lagi, Gue ngerasa, Lucy abis dihidrat nih kayaknya. Nah mungkin lah dia party sama gue. Bikir. 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 Karena lo abis telingkuhin, Nama mantan pacar lo. Emang inget Tuhan tuh, Kalo lagi susah guys. Ya kan ya, Udah jujur aja lah kita. Terus. Bikir dia di kamar, Tahun baru. The best ya. Ya gue menggila dong, Gue menggatal ya kan. Jadi saking nyari cowo udah ribet ya, Akhirnya satu kru itu, Lo tau kan kalo Bali ya, Gini, Yaudah lah gitu. Siapalah ntar dapet. Tapi temen-temen, Kok manis juga. Kebawah suasana. Kebawah suasana. Party dia. Iya ya, Tapi itu-itu kita udah selesai nge-MC Mel. Kayaknya kita mau pulang besokannya, Jadi kita udah kelar nge-MC, Udah tatapan kosong apa, Melanie party. Terus gue tuh di hotel gitu kan, Karena ah nggak gitu. Gue tuh sebenernya juga, Tama lah, Tukang party juga gitu. Cuman pas dia, Momen diselingkuhi, Sama pacar kita dulu, Terus akhirnya kita jikiran apa segala, Jadi ah nggak aku gak mau di skop gitu, Aku mau di kamar aja. Disitulah aku digangguin setan. Astaga. Jadi gue kira elu. Jadi ya, Kita tuh nginep di sebuah hotel, Hal yang tidak aku sebut namanya. Terus udah gitu hotelnya tuh kayak resort gitu ya Mel, Jadi kita harus jalan gitu kan. Udah nih, Jadi Melanie pergi, Terus itu aku pulang, Nah aku jalan ke kamar, Jadi resort-resort gitu, Jadi kayak cottage-cottage gitu kan. Jadi bukan di gedung gitu. Terus udah gitu, Malem nih, Jam berapa ya? Kayaknya jam 1an, Jam 2. Gitu deh, Belum pulang dong si Melanie ini. Terus udah gitu, Tiba-tiba ada yang ngetok, Kak. Di, Yang bedung lulus. Terus udah gitu gue, Eh Melanie nih, Gitu kan, Gue pikir. Terus udah gitu, Gue ke pintu, Terus kan ada peep hole gitu, Ada lubang buat ngintip kan, Siapa gitu. Gue liat, Eh, Kok gak ada? Aku selalu denger ya, Ayaw deh gitu. Udah. Terus udah gitu, Tetap lagi dong gitu. Siapa ya gitu. Ah, gue males ah, Gue liat tuh di bawah, Gue ngintip kalau pintu, Tuh kan kayak ada, Kakinya iya iya. Kakinya ada orang apa enggak nih, Gue liat aja dulu gitu kan. Eh, Gak ada kakinya, Ngintip. Tapi, Gak ada kakinya, Gak ada kakinya ngetok terus. Hah? Dua kali ngetok. Dua kali, Dan itu, Yang pas gue liat di bawah, Kayak, Gak ada kakinya, Tapi masih ada tok, 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 tok. Gak, Ini males banget nih. Tau gitu kan, Mendingan kita ikutan disco aja. Tapi, Gue lupa, Gue lupa momen lo tuh, Digangguin setan, Gue lupa. Gue ngajar. Karena, Mungkin gue lebih fokus sama gue, Digangguin setan di bawah. Karena dia setannya, Enggak, Gue gak cerita sama lo juga, Pokoknya habis itu, Gue udah biarin, Gue gak mikirin lagi kan, Kayak gitu-gitu, Ah, udahlah biarin aja, Skip aja. Gitu, Oh, lo tau gitu, Beneran mendingan gue, Cari laki. Cuma aja sumpah. Cari lagi, Gimana lo? Gue udah pulang di disco lo? Enggak, Gue udah pulang dari tadi. Lo dimana? Di kamar sebelah. Udah pulang, Tapi salah kamar. Ada lo tau gak? Itu laki, Itu laki. Apa kabar? Itu gebetannya, Maksudnya udah ongoing ke HTFan, Sama sahabat gue yang gue sering, Gue sebut namanya ya, Yang gue sering nebeng di kosan dia dulu, Pada saat siaran pagi, Siaran sore. Oh gitu. Jadi, Cilok mendadak gitu, Nek. Iya, iya, iya. Sering ketemu ya, Asa biasa, Astaga, Oh gitu. Tapi banyak banget loh, Sebenernya kayak gini-gini tuh, Manuver-manuvernya Melanie, Yang gue tuh gak tau juga, Zaman itu, Saking gue gak kepo banget. Kenal, Siapa sih? Ini apa sih? Gitu. Gak loh, Gak sampe yang, Ya Allah, Nek. Sekarang gak kenal kepo ya kak. Kita dulu, Tiap hari ketemu, Gak segitunya gue korek-korek Melanie juga. Karena sebenernya, Gue sama Lucy tuh siaran pagi, Tapi Lucy tuh punya kehidupannya, After siaran, Gue punya kehidupan gue, After siaran. Paling kayak kujuk-kujuk, Dulu tuh inget gak sih, Lu pernah gue ajakin ke embassy, Ke Wonder Mer, Ke embassy, Gara-gara gue lagi gebet-gebetan sama DJ, Ya tuh. Berangkat juga kita, Asal di guest list, Mah, Ya kan? Jadi DJ itu akhirnya dia, Menemukan soulmate-nya, Dan kayaknya happy ever after deh, Sampai hari ini, Pika dan langgang gitu, Orangnya bahay kan soalnya. Baik, 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 Baik. Suka gue sebenernya baik sama dia, Tapi dia kan kecil, Gue kan gede, Nek. Kayaknya gaknya, Gak cocok. Itu masalah gue sama Melani, Dari dulu ya, Kita gak pernah, Nemu laki-laki yang, Bersini dari kita. Susah. Yang kita juga suka ya, Kalaupun gue suka, Dia gak suka sama gue. Ini sebenernya agak sombong aja, Buat bilang, Kalau kita tingginya, Ada terserata-rata aja sih guys. Badan tinggi terserata, Tapi seleranya, Kadang-kadang gak ada terserata-rata, Bo. Belar ya? Salah aja milik. Salah aja. Tapi, tapi, tapi ya, Bener loh Mel. Kan, Kita pernah bilang juga, Di siaran minggu lalu, Pokoknya, Lo itu, Kalau mau sesuatu, Lo pesen yang bener dan detail. Bener gak? Jadi ya, Gue tuh, Sejak gagal, Percintaan gue dengan banyak laki-laki, Terus udah gitu, Aku bilang, Oke, Tuhan, Aku mau, Laki-laki yang lebih tinggi dari aku. Terus, 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 Sumpah demi Allah Mel. Jadi gue, Apa? Hah? Afid bintangnya apa? Taurus bener. Oh my God, Be careful. Terus, 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 Iya kan? Jadi, Ya, Cuman aku kurang spesifik aja, Nggak minta ada rambutnya, Botak deh, Sama kita. Sama gue juga. Tapi iya bener-bener-bener. Manifestasikan apa yang lo inginkan. Lucy 24 tahun lalu, Exactly, Dia spesifik, Minta, Ya, Mungkin jatuhnya bukan doa ya, Tapi beriman. Aku tuh bila dulu beriman, Setelah berkehajar berpuluh kali casting, Nggak dapet berjuta kali casting, Gue tuh emang pengen jadi artis. Artis. Nggak ada koma, Titik, Gue pengen jadi artis. Dan Lucy, Dari dulu, Kesempatannya banyak guys, Karena Lucy tuh memulai, Di TV jauh sebelum gue. Tapi, Emang dia nggak mau jadi artis, Dia tuh spesifik bilang, Gue pengen jadi sportcaster. And look at us. Bener. Nah, Melanie tuh gue inget banget ya, Mel. Waktu gue nawarin lo buat Mel. Mel, Mel, Trans TV lagi cari, Host buat olahraga. Melanie tuh nggak mungkin banget, Mau dulu. Gitu. Ya, ngecer. Ingat kan. Terus udah gitu, Tapi akhirnya lo ambil, Kabar dari Istora. Iya. Dan, Gue, Itu program TV pertama gue, Trans TV, Acara olahraga kabar dari Istora, Bulu Tangkis, Gue ngebawain sama Ricky Subakja. Dan Luz, Gue, Tahun lalu, Abis ngundang Ricky Subakja, Ke podcast gue, Diana, Papi Layah, Kewong, Sama perempuan, Anak TikTok juga, Cantik anaknya, Dan usianya, Setengah dari umur dia. Dan, You know what? Tapi, Mereka mencintai sama lain, Mereka mencintai sama lain. Dan, You know what the funnest thing? Mertuanya, Umurnya, Di bawah dia. Astaga, Yang bener. Ini bener, Ricky Subakja. Ricky Subakja tuh dulu, Kawin sama Elsa Manora, Bener kan? Elsa Manora itu dulu guru pilates aku, Ya ampun, Sok banget emang dulu, Jadi penyiar. Oh iya? Kita kan dulu, Itu ya Mel, Masih single, Duit banyak, Itu ya pilates. Oke, Elsa Manora Nasution ngajar pilates, Oke kita, Private. Memang gak stres, Ngomong. Zaman lu belum nikah, Lu udah pilates. Udah dong. Anjir, Gue masih BL, Lu udah pilates. Masih BL kan? Aku udah pilates, Sama Elsa Manora Nasution, Private coba. Waktu itu ya dulu, Dulu kan dulu gue lumayan, Udah gitu kan mau ini, Udah dilamar. Jadi pilates, Bagus, Biar gak kecewa pasti buka paketnya. Jangan-jangan dulu ya. Kita persiapan buat menikah, Jadi, Uuh badan dibagusin paket pilates, Segala macem gitu sih. Untung ya masih bertahan 19 tahun, Nah berarti gak kecewa dia ya. Enggak. Ada kan dia di rumah. Enggak aja biasa dong. Enggak aja biasa dong. Enggak. Enggak. Enggak ada. Enggak ada. Enggak ada. Tapi biasanya dia nonton nih. 19 tahun ditanyain. Ada, Enggak. Apa gue? Jika aja. Ya udah ya waj, Pernikahan udah 14 tahun, 19 tahun ya udahlah ya waj, Mau apa lagi ya kan. Ya udah lah. Mau gak usah gereaktur, Gak usah apa. Terima aja. Dan sebenernya gak usah fokus ke, Aduh, Lo pengennya, Pasangan lo, Inai to inai to inai to inai. Berkatnya sama diri lo sendiri. Apakah lo sudah menjadi pasangan yang baik atau enggak. Jadi jangan banyak akan minta, Tapi banyak koreksi diri juga. Karena once you start to reflect on yourself, Semuanya akan jadi lebih baik sih menurut gue gitu. Untuk menutup, Dari kami yang menikah sudah lebih dari 10 tahun, Memang pada akhirnya, Kebahagiaan itu gak bisa didapatkan dari pasangan. Gak bisa. You have to create your own happiness. Bener, Bener, Bener. Jadi udah pokoknya, It's in your hands, You have to work for it, You have to find your own happiness. Besok kita izin ya, Besok karena Chloe graduation, Tapi kita siaran lagi, Rabu, Kamis, Jumat guys. Rabu, Kamis, Jumat. Jadi kalau kalian punya, Topik-topik apa gitu ya ide, Boleh dong share ke Melanie aja, Oke? Sebagai hostnya. Terima kasih guys. Have a great Monday everybody. I love you. Bye. Love you. God bless.